selamat menikmati selamat menikmati oke, let's start bicara tentang ovulasi dan siklus menstruasi ini sebetulnya suatu paketan ya jadi kalau di dalam siklus menstruasi pasti nanti ada pembahasan tentang ovulasi nah, ini pengenalan terlebih dahulu ovulasi itu prinsipnya adalah pelepasan oosit secondary dari follicle yang sudah matang yang kita sebut dengan follicle the graph yang mempengaruhi ovulasi itu adalah sejenis hormon yang dihasilkan oleh pituitary anterior atau yang kita sebut dengan hipofisis anterior hormonnya adalah LH atau ini adalah akronim dari leutinisi hormon nanti dibahas lebih lanjut ya sementara menstruasi menstruasi ini prinsipnya adalah peluruhan dari dinding rahim atau sebelumnya pernah disebutkan bahwa dinding rahim yang akan meluruh itu bagian dalam yang kita sebut dengan lapisan endometrium bagian fungsionalnya kenapa bisa seperti itu? ini disebabkan oleh hormon progesteron dan estrogen yang kadarnya semakin menurun ternyata estrogen dan progesteron ini dia punya fungsi untuk mempertahankan ketebalan endometrium rahim jika ada zigot ada calon embryo yang akan implantasi tapi ketika tidak ada yang implantasi berarti nanti prinsipnya dinding tersebut akan diluruhkan makanya disini disebutkan bahwa menstruasi akan terjadi kalau tidak ada fertilisasi ya itu pengantarnya oke kemudian mekanisme secara umum untuk ovulasi ataupun siklus menstruasi nanti ini akan melibatkan 4 bagian utama yang pertama ada koordinasi antara hipotalamus dengan hipofisis anterior jadi nanti hipotalamus dan hipofisis ini akan mengeluarkan hormon hormon yang disekresikan nanti akan mempengaruhi ovarium gitu ya kemudian ovarium setelah dipengaruhi oleh hipotalamus dan hipofisis dia pun akan menghasilkan hormon juga nah hormon yang dihasilkan oleh ovarium nanti akan mempengaruhi dinding rahim atau uterus apakah dia akan mengalami penebalan atau peluruhan jadi prinsip dasarnya itu ada hipotalamus hipofisis anterior ovarium dan juga uterus gitu ya oke nah sekarang kita implementasikan apa yang telah saya sebutkan di awal bagaimana koordinasi antar hipotalamus hipofisis anterior ovarium serta uterus tadi disini sudah saya buatkan diagram diagramnya kalian tinggal ikuti saja urutan nomernya ini sudah saya beri nomer dari nomer 1 sampai nanti terakhir nomer 12 diagram ini akan menjelaskan tentang siklus menstruasi oke kita mulai dari yang pertama ya jadi ceritanya hipotalamus dia menghasilkan atau mensekresikan sejenis hormon yaitu GNRF berupa FSHRF RF ini artinya releasing factor atau faktor pelepas untuk FSH nah ketika FSHRF dikeluarkan maka ini akan menstimulasi hipofisis anterior untuk menghasilkan FSH gitu ya nah FSH ini nanti berikutnya akan mempengaruhi follicle ovarium untuk mengalami pematangan jadi dari mulai follicle primer menjadi follicle sekunder gitu ya tersier sampai berkembang menjadi follicle yang kita sebut dengan follicle degraf nah follicle degraf ini mampu menghasilkan sejenis hormon ya hormonnya berupa estrogen ya estrogen nanti dia akan mempengaruhi endometrium untuk mulai mengalami penebalan nah selain itu keberadaan estrogen ini bisa memberikan feedback positif dan feedback negatif kepada siapa dia akan memberikan feedback negatif dan positif ke hipotalamus lagi jadi feedback positifnya itu terhadap LH ya jadi keberadaan estrogen akan mempengaruhi hipotalamus untuk menghasilkan atau mensekresikan LHRF sementara feedback negatifnya terhadap hipotalamus itu menstimulasi untuk pengeluaran FSH IF sehingga respon yang diberikan oleh hipofisis anterior karena ini adalah FSH IF berarti inhibiting factor artinya faktor penghambat sehingga FSH-nya ini akan dikurangi terjadi pengurangan FSH oleh hipofisis anterior sementara LH-nya RF berarti di release Artinya LH akan disekresikan oleh hipofisis anterior Nah keberadaan LH yang sudah disekresikan nanti akan mempengaruhi follicle degraf Follicle degraf ini dia akan melepaskan poosid sekunder atau yang kita sebut sebagai ovulasi Nah berikutnya ketika follicle degraf sudah mengalami ovulasi Maka dia sudah berubah nih Kita sebutnya bukan follicle degraf lagi Yang baru dibentuk itu kita sebut korpus luteum Korpus luteum dia mampu menghasilkan hormon progesteron dan estrogen Nah keberadaan progesteron yang diproduksi oleh korpus luteum Ini akan menyebabkan dinding endometrium dari rahim itu semakin menebal Nah kira-kira kenapa dinding rahimnya harus menebal? Ya alasannya berkaitan dengan tadi nih Ketika proses ovulasi itu kan ada pelepasan oasid sekunder Kalau waktunya tepat mungkin oasid sekunder ini bisa saja dibuahi atau divertilisasi Sehingga terbentuk sigot, sigot nanti berkembang gitu ya menjadi morula blastula Dan pada akhirnya blastula ini akan tinggal atau implantasi di endometrium Makanya di awal rahim sudah menyiapkan tempat Supaya kalau nanti ada calon embryo yang mau implantasi atau yang mau tinggal di endometrium Itu sudah disediakan tempatnya, nutrisinya, begitu ya Nah namun ketika misalkan fertilisasi itu tidak terjadi Artinya tidak ada calon embryo yang akan tinggal di endometrium So buat apa endometrium ini terus-terusan dipertahankan ketebalannya Sehingga tahap berikutnya jika tidak terjadi fertilisasi Maka hipotalamus ini akan mengeluarkan LHIF Berarti inhibiting faktor terhadap LH Sehingga respon yang diberikan oleh hipofisis anterior yaitu Mengurangi atau men-stop produksi LH Kalau LH-nya sudah dikurangi atau di-stop Tidak ada lagi yang mempertahankan korpus luteum Untuk memproduksi progesteran dan estrogen Nah nanti ketika LH-nya berkurang Korpus luteum ini akan berubah Atau berdegenerasi membentuk yang kita sebut sebagai korpus albican Nah korpus albican ini sudah tidak bisa memproduksi progesteran dan estrogen Sehingga kalau progesterannya tidak ada Penebalan endometrium itu tidak bisa dipertahankan Atau endometrium akan mengalami peluruhan dinding rahim Yang kita sebut dengan menstruasi Seperti itu perjalanannya Nah ini dia Nah dari yang saya jelaskan tadi Kita bisa membagi siklus menstruasi itu ke dalam 4 fase utama Apa saja? Yang pertama ada yang disebut dengan fase praovulasi Atau diistilahkan juga fase folikuler Atau proliferasi Nah prinsipnya kan praovulasi Artinya berlangsung sebelum ovulasi Kalau kita flashback lagi tadi Berarti yang disebut fase praovulasi itu Fase ketika folikel primordial Berkembang menjadi folikel primer, sekunder, tersier Sampai terbentuk folikel degraf Dan dihasilkanlah estrogen Kemudian berlanjut ke fase ovulasi Kalau fase ovulasi berarti fase pelepasan osit sekunder Yang dipengaruhi oleh hormon LH Berikutnya ada fase posovulasi Atau fase luteal Kadang disebut juga fase sekresi Artinya ini fase setelah ovulasi Tandanya apa di bagian ini? Di fase posovulasi Follikel degraf dia berubah menjadi korpus luteum Karena kan tadi sudah melakukan ovulasi Mengalami ovulasi Sehingga follikel degrafnya berubah menjadi korpus luteum Dan dihasilkanlah hormon progesteron serta estrogen Terakhir adalah fase menstruasi Fase menstruasi ini prinsipnya adalah Peluruhan dari endometrium rahim Kenapa bisa meluruh? Karena kadar progesteron dan estrogennya pun semakin berkurang Nah ini juga sama prinsipnya Ketika fase proovulasi dan juga ovulasi Untuk fase proovulasi ditandai dengan FSH-nya naik Kemudian estrogen juga naik Diproduksi estrogen Lalu mengalami proliferasi pada bagian stratum fungsional Nanti ketika FSH turun LH-nya naik kan? Tadi ada feedback positif, feedback negatif yang disebabkan oleh produksi estrogen Nanti LH ini akan mempengaruhi follicle degraf Untuk mengalami ovulasi Atau pelepasan allosid sekunder Nah untuk lamanya fase proovulasi itu beda-beda sih Cuma kisarannya antara bisa 6 hari atau 20 hari Tapi rata-ratanya biasanya itu 14 hari Nah biasanya setelah 14 hari Atau di hari ke-14-nya terjadilah ovulasi Kemudian untuk post ovulasi Atau fase sekresi Atau kita sebut tadi sebagai fase gluteal Itu terjadi ketika korpus gluteum Hasil perubahan dari follicle degraf Dia mampu menghasilkan progesteron dan estrogen Keberadaan progesteron ini menyebabkan endometriumnya menjadi lebih tebal Kalau tadi estrogen pertama kan menyebabkan penebalan Keberadaan progesteron ini semakin mempertebal endometrium Nah nanti tergantung kondisinya Endometrium ini apakah akan dipertahankan tebal atau tidak Tergantung si ovum yang diopulasikan Kalau misalkan ovumnya ada yang memfertilisasi Maka endometrium dibiarkan tebal Tapi kalau ovumnya ini tidak ada yang memfertilisasi Maka korpus gluteum akan berubah menjadi korpus albican Korpus albican sudah tidak bisa lagi memproduksi progesteron dan estrogen Sehingga kadar progesteron dan estrogennya turun Maka endometrium tidak ada yang mempertahankan lagi ketebalannya Dia akan mengalami peluruhan atau yang tersebut dengan menstruasi Begitu ya Nah ini kita perjelas lagi lewat gambar nih Coba silahkan diantara kalian barangkali bisa merepresentasikan gambar ini Kedalam bentuk kata-kata Komunikasikan ketika diberikan gambar ini kalian membacanya seperti apa Silahkan dicoba Oke sedikit saya pandu ya Berarti kita mulainya dari sini ya Dari bagian hipotalamus Hipotalamus dia seperti di awal yang saya jelaskan Dia akan menghasilkan GNRH Gonadotroping releasing hormone yang akan mempengaruhi hipofisis anterior Cepatnya ya Nanti hipofisis anterior karena pengalur dari hipotalamus Dia akan mensekresikan FSH Maka dilihat di sini FSH ini berarti yang warna ungu Kadarnya mulai meningkat Nah keberadaan FSH menyebabkan atau mempengaruhi pematangan dan perkembangan follicle di ovarium Jadi follicle primordial menjadi follicle primer, sekunder, tersier Sampai terbentuklah follicle degraf Follicle degraf ini sudah mengandung oosit sekunder Oke kemudian nanti follicle degraf akan menghasilkan hormon estrogen Sehingga lihat yang warna biru muda Ini level estrogen mulai meningkat Keberadaan estrogen ini dia akan mempengaruhi Dinding rahim atau endometrium untuk mulai mengalami penebalan Lalu keberadaan estrogen juga akan menstimulasi Hipofisis anterior Untuk mengurangi jumlah FSH dan mengeluarkan LH LH yang warna pink ini Di dalam darah keadaannya meningkat Dia akan mempengaruhi follicle degraf untuk mengalami ovulasi Terjadilah ovulasi atau pelepasan oosit sekunder Kemudian follicle degraf ini berubah menjadi Horpus luteum Yang mampu menghasilkan hormon progesteron serta estrogen Nah keberadaan progesteron ini Nanti lihat di gambarnya Ini mulai meningkat Yang warna ungu Ungu apa biru tua Yang ini Dia mulai meningkat levelnya Sehingga progesteron ini semakin mempertebal dari dinding rahim Atau mempertebal endometrium Begitu Endometrium ini akan terus dipertahankan ketebalannya Kalau misalkan telur yang diovulasikan tadi ada yang memfertilisasi Tapi kalau misalkan tidak ada yang memfertilisasi Ditunggu-tunggu tidak ada yang mau tinggal di endometrium Maka nanti kadar estrogen dan progesteron ini akan mengalami penurunan Estrogen dan progesteronnya turun Sehingga terjadilah Sini ini lanjut ke sini Peluruhan endometrium Atau yang kita sebut sebagai menstruasi Gitu ya Saya harapkan setelah beberapa kali diulang Dari mulai penjelasan umum Kemudian tadi ada bagan Dipindahkan lagi ke diagram sederhana Dan sekarang ada gambar Mudah-mudahan kalian bisa lebih paham Untuk memahami siklus menstruasi Oke Berikutnya ini saya sajikan video Video tentang ovulasi Semoga dengan penampilan video yang saya akan berikan Ini bisa semakin memperkuat pemahaman kalian tentang proses ovulasi Baik kita simak sama-sama ya Terpampang perjalanan Terima kasih telah menonton! 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 suami istri yang berencana untuk menunda dulu punya ngomongan, berarti di masa subur itu menjadi lampu merah, gitu ya forbidden untuk istilahnya berhubungan suami istri tapi kalau misalkan pasangan suami istrinya mau cepat dapat ngomongan berarti harus mencari waktu yang tepat, yaitu di masa subur untuk misalkan probabilitas tinggi supaya bisa terjadi pembuahan, jadi lampu hijau seperti itu, ibaratnya seperti itu oke, kita lanjut ya nah, ini ada yang disebut dengan siklus estrus for your information jadi kalau misalkan menstruasi itu biasanya terjadi pada hewannya kelompok primata termasuk manusia jadi manusia ini merupakan kelompok atau family dari hominidae hominidae ini merupakan family dari ordo primata dari kelompok primata, termasuk juga disana ada kayak misalkan kalau gorila atau misalkan monyet pokoknya kelompok-kelompok primata juga mengalami menstruasi nah, di luar kelompok primata terutama pada ordoteria misalkan sapi, domba, kerbau, kucing mencit itu bisa mengalami siklus yang mirip disebutnya sebagai siklus estrus atau kalau mau lebih simpelnya itu siklus birahi nah, prinsip dari estrus estrus ini merupakan interval dari suatu periode birahi ke periode birahi berikutnya itu punya ritme khusus pada terutama ini terjadi pada betina ya pasti betina lah ya nggak mungkin jantan betina yang tidak mengalami kebunti itu jadi ada ritme khusus, ada siklus khususnya sama kayak siklus menstruasi kurang lebih ada tahapan seperti itu oke nah, untuk pengelompokan hewannya nih berdasarkan dia berapa kali sih mengalami estrus dalam satu tahun misalkan ya ada kelompok monoestrus jadi kalau monoestrus ini adalah kelompok hewan yang estrus dalam satu tahun itu hanya satu kali misalkan ini sering ditemukannya pada hewan-hewan liar kayak misalkan singa kalau kemudian harimau kayaknya bedatang-bedatang liar lalu ada juga yang poliestrus poliestrus ini berarti dia mengalami estrus secara peri periodik gitu ya per tahun nah jadi per bulan dia bisa mengalami estrus dan apa yang namanya siklus estrus tiap hewan itu beda-beda misalkan yang kelompok poliestrus itu sapi, babi, kuda, dan lain sebagainya lalu ada lagi poliestrus bermusim nah untuk poliestrus bermusim ini ada kelompok hewan yang mengalami estrus secara periodik tapi hanya pada musim tertentu saja ini biasanya ditemukan pada hewan-hewan yang ada di negara 4 musim misalkan domba yang hidup di negara 4 musim itu pada musim-musim tertentu dia mengalami estrus tapi tidak hanya satu kali, dia bisa beberapa kali oke kita lanjut nah untuk siklus estrus sendiri kita bisa bagi menjadi dua kategori dulu ya dua kategori umum ada fase volikuler dan juga ada fase lutel mirip-mirip seperti tadi ya seperti siklus menstruasi nah untuk fase volikuler ini kategorinya ada tahapan proestrus gitu ya kemudian ada estrus lalu ada fase lutel fase lutel ini berarti ada tahapan metestrus dan diestrus nah volikuler maksudnya ini artinya di fase proestrus ataupun estrus ada kaitannya dengan perkembangan dari follicle gitu ya kalau misalkan fase lutel nanti ada kaitannya dengan kerja dari korpus luteum makanya ada lutel gitu ya korpus luteum masih ingat kan tadi menghasilkan hormon apa? yap, jawab sendiri aja oke kita telusuri satu persatu dari mulai proestrus sampai dengan diestrus nah untuk proestrus berarti ini kalau pada siklus menstruasi artinya mirip dengan fase proovulasi kalau proestrus artinya fase persiapan sebelum estrus nah prinsipnya yang terjadi di fase proestrus itu FSH dia akan mempengaruhi perkembangan follicle yaitu folliclenya berkembang dari follicle primordial sampai terbentuklah follicle degraf yang bisa menghasilkan hormon estradiol atau hormon estrogen ya mirip kan karakteristiknya nah biasanya di fase proestrus ini betina mulai memperlihatkan perhatiannya pada jantan dia mulai-mulai kalau di person yang mulai main mata gitu ya menarik perhatian jantan supaya diketin aku dong misalkan kayak gitu ya lebaynya kayak gitu oke nah biasanya secara fisiologis kalau nanti dipraktik pun gitu ya kita membuat hapusan vagina dari mencik misalkan nah ketika fase proestrus itu ditandai dengan banyaknya epitel yang masih berinti besar tapi dia beberapa tuh mulai ada yang mulai mengalami kornifikasi atau mulai menandung gitu ya oke lanjut estrus nah di fase estrus mungkin kalau di kita komparasikan dengan siklus menstruasi estrus ini mirip dengan ovulasi ya jadi di estrus follicle degraf ini semakin membesar gitu ya dan olosis sekundernya matang dia siap untuk di ovulasikan saluran reproduksi menjadi tegang bengkak merah berlendir banyak gitu ya lendir ini artinya menunjukkan bahwa si betina gitu ya dia siap menerima pejantan untuk melakukan populasi nah di akhir fase di akhir fase estrus ini terjadilah ovulasi ya sama yang mempengaruhinya adalah hormon LH nah secara fisiologis nanti di hapusan vagina kalau misalkan di fase estrus itu biasanya tandanya banyak sudah banyak sekali epitel-epitel yang mengalami kornifikasi dan sedikit sekali epitel yang berinti atau epitel yang normal lalu tahap berikutnya itu metestrus nah untuk metestrus ini berarti terjadi setelah estrus di fase metestrus ini birahi terhenti jadi birahi itu muncak-muncaknya ketika estrus ketika dia pengen kawin misalkan ada kuci pengen kawin kan tau itu karakteristiknya dia ngeong-ngeong-ngeong berisik gitu ya nah nanti ketika sudah masuk metestrus itu birahinya terhenti nah tadi follicle the graph yang sudah mengalami ovulasi dia akan membentuk korpus luteum dan dihasilkanlah progesteron jadi progesteron ini akan mempengaruhi terutama bagian endometrium jadi endometrium itu melakukan persiapan untuk menerima embryo dan juga memberi makan embryo kalau misalkan terjadi fertilisasi nah secara fisiologis nanti di hapusan vagina itu ciri dari metestrus bakal ditemukan banyak lukosit dan juga sedikit epitel menandung atau epitel terfornifikasi oke kita lanjut yang terakhir adalah diestrus nah untuk diestrus ini jelas adalah fase terakhir dan terlama yaitu dalam siklus estrus nah ini ada dua opsi jadi diestrus ini kondisinya tergantung apakah terjadi fertilisasi atau tidak terjadi fertilisasi atau apakah terjadi kehamilan atau tidak terjadi kehamilan kalau misalkan terjadi kehamilan atau kita nyebutnya bunting ya kebuntingan nanti endometrium ini akan semakin menebal dipertahankan untuk terus menebal cervix menutup gitu ya mukosa vagina juga jadi pucat cervix menutup itu tujuannya supaya apa supaya tidak banyak mikroorganisme yang akan mempengaruhi perkembangan embryo kalau nanti tinggal di endometrium atau dia nidasi di endometrium implantasi di endometrium nah kalau misalkan tidak terjadi kemendingan artinya tidak terjadi fertilisasi maka uterus ini gitu ya dan saluran reproduksinya akan beregresi kembali ke keadaan yang kurang aktif kembali ke keadaan awal gitu ya kemudian perilaku dari hewan betinanya juga lebih tenang gitu ya dia tenang tidak aktif gitu ya wallace lah ibaratnya dan akan terjadi perkembangan lagi follicle primer dan sekunder yang pada akhirnya kembali lagi ke proestrus gitu ya jadi dari diestrus nanti akan dilanjutkan lagi ke proestrus nah untuk yang hewannya dia termasuk monoestrus atau yang hanya estrus satu kali dalam satu tahun setelah diestrus biasanya dilanjutkan dengan anestrus selama gitu ya tidak mengalami estrus baru nanti pas masanya kembali gitu ya itu akan masuk lagi ke proestrus begitu ini gambarannya sebetulnya prinsip dasarnya sama saja sih seperti dengan gambaran waktu saya menjelaskan tentang siklus menstruasi ini dimulai dari hipotalamus mengeluarkan DNA RH gitu ya gonadotropi releasing hormone yang akan mempengaruhi hipofisis anterior nanti hipofisis anteriornya akan menghasilkan FSH gitu ya FSH ini akan mempengaruhi pematangan follicle gitu ya dari follicle primordial sampai terbentuklah follicle degraf nanti follicle ini bisa menghasilkan estradiol gitu ya atau estrogen berarti ini fasenya adalah fase proestrus nah keberadaan estradiol ini akan memberikan positif feedback positif feedback terhadap pengeluaran LH dan juga negatif feedback terhadap FSH sehingga FSH dikurangi dan LH disekresikan ya LH disekresikan ini memacu follicle degraf untuk mengalami ovulasi nah disini berarti sudah masuknya ke fase estrus karena kan di akhir estrus itu ada ovulasi oke nah setelah terjadi ovulasi nanti si follicle degrafnya dia akan berkembang menjadi korpus luteum yang mampu memproduksi hormon progesteron nah progesteron ini perannya utamanya itu untuk semakin mempertahankan atau menebalkan endomet trium ini akan terus dipertahankan endometriumnya kalau terjadi fertilisasi dan kehamilan tapi kalau misalkan kalau misalkan tidak terjadi fertilisasi maka kadar progesteron ini akan menurun gitu ya progesteronnya menurun sehingga kondisi saluran reproduksi dan juga uterosi itu akan kembali ke kondisi awal dan terjadilah siklus estrus berikutnya itu kurang lebih gambarannya oke let's continue untuk pembahasan fertilisasi nah ceritanya untuk fertilisasi pasti harus dimulai setelah ovulasi misalkan setelah ovulasi osit sekundernya itu dilepaskan nah ternyata osit sekundernya ini bisa memberikan sinyal kimiawi ibaratnya kayak antraktan yang perannya itu untuk memanggil sperma sperma kan tidak punya mata iya kan jadi dia tahu dari mana kalau lokasi ovulasi itu misalkan ada di kanankah atau di kiri kah ibaratnya kalau sekarang itu kan ada ugamet nah sperma itu kan mana tahu nah yang memanggil sperma untuk mendekati ovulasi ovulasi sendiri jadi sinyal kimia yang diberikan oleh ovul dia akan memanggil sperma untuk mendekati ovulasi untuk membuahi nah seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa sebelum terjadi fertilisasi atau peleburahan osit sekunder akan terstimulasi untuk menyelesaikan meiosis 2 sehingga terbentuklah ovul setelah itu akan terjadi peleburan ovul yakni pronukleus betina akan bergabung dengan pronukleus jantan sehingga dihasilkan zygote n ditambah n jadi 2n zygote ini yang nanti akan berkembang menjadi embryo nah mekanismenya mekanismenya sendiri saya sebutkan setelah terjadi kopulasi ya pastilah ya setelah terjadi kopulasi atau penetrasi nah dari 300 juta sperma yang diejakulasikan hanya kisaran itu 0,1% berarti sekitar 300 ribu saja yang bisa mencapai tuba valopi ya selebihnya istilahnya itu di awal-awal sudah gugur udah tepar duluan jadi hanya sekitar 0,1% yang bisa mencapai tuba valopi dan dari 300 ribu itu hanya ada satu sperma yang berhasil masuk untuk mengguahi sel seluruh nah sebelum sperma menembus membran oosit sekunder sebelum fertilisasi ini akan terjadi proses kapasitasi jadi kapasitasi itu ibaratnya kayak penyesuaian sperma di saluran reproduksi perempuan nah dalam proses kapasitasi ini akan memacu reaksi akrosom supaya akrosom ini mulai membuka kantung-kantung enzimnya persiapan melepaskan protein-proteinnya sehingga kantung enzimnya itu mulai terbuka begitu oke nah kemudian perlu kalian tahu bahwa tidak mudah bagi sperma untuk bisa menepus sel telur untuk bisa mefertilisasi sel telur kenapa karena sel telur atau oosit sekunder yang belum divertilisasi itu punya pelindung ibaratnya dia punya selaput selaput pelindungnya itu adalah zona pelusida kemudian diselaputi lagi paling luarnya itu oleh corona radiata zona pelusida dan corona radiata ini menjadi rintangan utama juga bagi sperma setelah dia melewati rintangan-rintangan di saluran reproduksi eh ketemu si ovum masih ada rintangan lagi jadi seleksi seleksi itu memang dari awal sudah dilakukan so tidak ada salahnya kalian perempuan itu betul-betul selektif untuk memilih laki-laki oke nah di bagian kepala sperma seperti yang sudah dijelaskan di awal itu ada bagian yang kita sebut sebagai akroson ya akroson ini dia merupakan kantung enzim yang bisa mensekresikan enzim hyaluronidase dan akrosin ya jadi awo itu adil artinya ovum memberikan rintangan gitu ya bagi sperma tapi sperma juga dilengkapi dengan perangkat untuk bisa menembus rintangan tersebut gitu ya artinya memang betul setiap ada istilahnya itu setiap ada permasalahan pasti sudah dipakai dengan solusinya gitu ya nah nanti kerja dari hormon hyaluronidase dan akrosin ini perannya untuk mencerna asam hyaluronat gitu ya dan juga menembus zona pelusida intinya itu untuk mencerna hyaluronat yang ada di corona radiata nanti kalau corona radiatanya sudah berhasil ditembus maka lapisan berikutnya yaitu zona pelusida juga akan bisa ditembus dengan bantuan enzim tadi sehingga terbukalah jalan sperma untuk bisa memfertilisasi begitu nah dan ini nih ya yang sering jadi pertanyaan terus nasib sperma-sperma yang lain gimana jadi kalau sudah ada satu sperma yang berhasil masuk itu ya berhasil membuka jalan maka ketika itu zona pelusida akan memblokade akan terjadi perubahan kortikal istilahnya reaksi kortikal dari zona pelusida supaya apa supaya sperma lain itu tidak bisa masuk gitu ya jadi ibaratnya kayak dibuat membran yang nanti bisa nyetrung gitu ya kalau ada sperma lain masuk wah jatuh gitu ya gak akan bisa nembus sehingga tidak akan terjadi apa yang disebut dengan polispermia gitu ya tidak akan pernah terjadi satu ofum dibuahi oleh lebih dari satu sperma ya satu ofum hanya akan dibuahi oleh satu sperma terus dimana dong berkaitan dengan bayi kembar nah itu lain ceritanya ya kita akan diskusikan nanti ya boleh kalian tanyakan di forum diskusi nah ini untuk gambarannya misalkan awalnya disini untuk sperma nih sperma mendekati si pelur itu yang mendekati si pelur disini sudah ada kantung enzim yang ada di akrosol lalu nanti kantung enzimnya ini akan dilepaskan enzimnya apa tadi masih ingat yep enzim hyaluronidase dan akrosin ini akan menembus corona radiata ibaratkan gitu ya atau ibaratnya ada lagi yang kita sebut sebagai zona pelusida nanti corona radiata dan zona pelusidanya ini akan berhasil ditembus sehingga terbukalah jalan bagi sperma untuk bisa memfertilisasi dan ingat ketika fertilisasi yang masuk itu hanya kepalanya saja ya dari bagian leher sampai ekor itu akan dilepaskan gitu ya sehingga seperti di awal lagi bahwa semua kebutuhan untuk perkembangan zigot nanti yang akan menanggung itu adalah dari selto ya dari ibu gitu ya dari pihak ibu ibaratkan seperti itu jadi fertilisasi kemudian terjadi peleburan dan terbentuklah zigot yang sifatnya adalah diploid nah disini saya akan segikan dua video untuk semakin membantu mengkontraskan bagaimana proses fertilisasi itu terjadi bagaimana rintangan yang dilewati oleh sperma kemudian bagaimana dia bisa menembusnya sehingga bisa terjadi fertilisasi oke kita mulai simak video pertama ya telur melepaskan sinyal kimia untuk menarik sperma yang berada sekitar 15 cm di depan ke arahnya setelah menangkap sinyal sperma langsung mengarah ke telur singkatnya sel telur yang tidak tahu menau tentang sperma dan belum pernah mengenalnya memanggil sperma untuk menghampirinya dua sel yang saling tidak kenal mampu untuk berkomunikasi ini membuktikan lagi bahwa telur dan sperma diciptakan dalam bentuk paling sesuai satu sama lain oke kita lanjut ke video kedua ini kelanjutannya let's see akhirnya sekitar 100 sperma berhasil mencapai telur namun perlombaan belumlah usai sebab hanya satu sperma yang diizinkan memasuki telur jadi satu perlombaan lain kini dimulai terdapat rintangan terbesar yang menghadang sperma ini adalah lapisan pelindung keras dan sukar ditembus yang melingkupi telur yang membunuh berbagai mikroba merugikan yang berusaha mendekatinya untuk menerobosnya perangkat khusus telah diciptakan pada sperma di bawah lapisan pelindung kepala sperma berdapat senjata rahasia yang hingga kini masih tersebut yakni berupa kantung-kantung enzim pelarut kantung-kantung kecil ini melubangi penghalang pertama yakni lapisan pelindung yang mengelilingi telur dengan melarutkannya dan sperma pun menembus lapisan ini saat menerobos lapisan ini pelindung pada ujung kepala sperma akhirnya rusak dan hancur hancurnya pelindung ini termasuk bagian perencanaan yang berfungsi sempurna sebab melalui peristiwa ini kantung enzim kedua dalam sperma kini tersingkat ini memungkinkan sperma melewati penghalangnya yang terakhir yakni kulit telur Anda sedang melihat gambar yang diambil menggunakan mikroskop elektron sperma memiliki pelindung berwarna merah pelindung ini melebur dan sperma memasuki telur melalui kulitnya gambaran sempurna tentang pertemuan sperma dan telur tidak berakhir di sini segera setelah sperma mencapai kulit telur keajaiban lain terjadi sperma tiba-tiba melepas ekor yang selama ini telah membawanya ini penting sebab jika tidak maka ekor yang senantiasa bergerak akan menggulikan memasuki sel telur dan merusaknya pelepasan ekor oleh sperma menyerupai cara roket dan pesawat ruang angkasa melepas tanki bahan bakar dan mesin yang tak diperlukan lagi saat meninggalkan atmosfer tapi bagaimana sperma mungil dapat melakukan sesuatu perhitungan rumit ini agar mampu melakukan perhitungan ini sperma sperma harus mengetahui batas akhir perjalanannya dan karenanya tidak lagi memerlukan ekor namun sperma adalah mesin hidup tanpa akal yang tak mampu merasakan sekelilingnya Allah dialah pencipta sperma berserta perangkat yang memungkinkan ekor lepas pada saat yang tepat sperma melepaskan ekor menembus telur dan meletakkan muatan kromosom melalui lubang yang dibukanya proses pengangkutan pada data genetis dengan cara ini telah berakhir dengan berfungsinya ratusan perangkat berbeda dan mandiri secara harmonis data genetis tentang tubuh ayah berhasil mencapai sel telur nah itu dia dua video yang saya tampilkan untuk lebih visualisasikan proses fertilisasi semoga dengan menyimak video tadi kalian bisa lebih paham ya berikutnya ketika misalkan fertilisasi sudah terjadi maka ceritanya ini setelah fertilisasi terbentuk lah zigot zigot nanti akan berkembang menjadi morula lewat proses morulasi kemudian menjadi blastula lewat proses blastulasi sampai nanti blastulanya implantasi dan nidasi pada endometrium kemudian nanti dia melanjutkan perkembangan lagi mengalami tahap gastruasi norulasi organokinesi sampai terbentuk embryo atau janin bayi yang lengkap semuanya dan siap untuk dilahirkan itu akan menjadi topik pembahasan berikutnya di pertemuan keempat dan siap-siap untuk kelompok pertama akan mulai mempresentasikan tentang tahapan cleavage yang mana disana ada morulasi dan blastulasi jadi untuk pembahasan hari ini saya cukupkan sampai fertilisasi tadi lalu untuk perkembangan dari zigot sampai nanti terbentuk janin atau bayi yang siap untuk dilahirkan beserta dengan topik-topik lainnya itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya semoga apa yang saya sampaikan bisa difahami mohon maaf untuk segala kekurangannya nanti kita lanjutkan pada forum diskusi seperti biasa kita diskusi disana yang ditanyakan munggu kita diskusikan terima kasih semuanya dan untuk yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya lalu kalau misalkan video ini dianggap bermanfaat oleh kalian maka tolong di share di like dan juga di komen terima kasih semuanya saya Ahiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye-bye bye-bye